Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah amin Hari ini kita kembali bertemu lagi teman-teman sekalian Bersama saya Wahid Ikhwan Dan disini juga sudah hadir bersama kita semua Ada Ustadz Fahruddin Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Jadi hari ini spesial nih kita kedatangan tamu Yang menjadi momen penting mungkin saat ya Karena boleh sedikit saya kenalkan juga Ustadz Fahruddin ini Baru saja dilantik sebagai pimpinan di Sandaru Tauhid Kita doakan semoga beliau bisa membawa Sandaru Tauhid ini menjadi lebih baik Dan tentunya beliau bisa amanah dalam menjalani amanahnya Baik, Sobat Vila sekalian Hari ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Ustadz Fahruddin Terkait dengan wakaf Nah mungkin ini sudah tidak asing buat teman-teman sekalian terkait dengan wakaf Tapi kita bisa menggali lebih jauh lagi tentang wakaf ini bersama Ustadz Fahruddin Nah mungkin langsung saja teman-teman sekalian ya Yang pertama nih Ustadz yang ingin kita diskusikan Seberapa penting sih Ustadz Wakaf itu terutama khususnya bagi umat muslim gitu Ustadz Memang sangat ditekankan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara ibadah maliah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah bahkan sangat disukai oleh para sohabatnya adalah wakaf itu sendiri Sehingga kalau ada pertanyaan sejauh mana tingkat urgensi ataupun betapa pentingnya wakaf itu sendiri Itu sangat penting Begitu pentingnya Baginda Rasul sampai menyampaikan dalam hadisnya dengan istilah Saudakotin jariyatin Saudakoh jariyah Kenapa dikatakan Saudakoh jariyah? Karena Saudakoh ini nilai pahalanya akan mengalir Sampai hari kiamat Walaupun kita sudah meninggal dunia Tapi ketika ada harta yang kita wakafkan di jalan Allah Maka pahalanya terus akan mengalir Makanya kan kalau kita mengabadikan harta kita Salah satu rumusnya dengan apa? Diwakafkan Walaupun kecil, walaupun sedikit Karena di sisi Allah tidak serta-merta melihat jumlah Kalau kita buka di dalam Al-Quran disebutkan Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit Kita melihat orang lain bisa wakaf dengan nilainya yang bisa jadi 1 miliar Kita bisa mungkin hanya 100 ribu Nah 1 miliar bagi saudara kita bisa jadi ringan Kenapa uangnya ratusan miliar? Kan begitu Tapi bagi kita yang uangnya terbatas 100 ribu itu sudah menghabiskan Apa yang ada dalam dompet kita Karena memang uangnya tinggal 100 ribu dalam dompet Sehingga 100 ribu bagi kita sangat besar 1 miliar bagi saudara kita yang lain Yang dititipi harta yang melimpah oleh Allah Bisa jadi tidak terlalu besar Makanya Allah Maha Adil Nah yang paling penting adalah Bagaimana kita mengambil bagian Kesempatan yang Allah berikan kepada kita Yang diajarkan oleh Baginda Rasul Yuk kita berwakaf Penting sekali kenapa? Ini adalah ibadah yang luar biasa Kalau kita menyiapkan fasilitas untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran Maka walaupun hari ini kita belum hafal Al-Quran Nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang hafid Hafidhoh kenapa? Karena kita menjadi jalan orang yang hafal Al-Quran Itu pentingnya kita berwakaf Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya Ayo kita ambil bagian untuk bisa berwakaf Ketika ada kesempatan kita untuk bisa berwakaf Lakukan Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan Tidak pernah disiasiakan oleh Allah Allah tidak semata-mata melihat besar kecilnya amalan kita Tapi Allah memperhatikan sejauh mana tingkat keikhlasan kita Dan tingkat kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah SWT Insya Allah Insya Allah Jadi memang posisinya sangat penting Sangat penting sekali Boleh Bisa gak sih saya dibilang sebagai salah satu ibadah utama? Ya Ibadah wakaf ini merupakan ibadah yang maliah Selain tingkatan nomor dua setelah ibadah mahluk Jadi kalau ibadah mahluk kan ibadah yang Wajib Yang kaifiyahnya Tata caranya itu sudah diatur Dicontohkan oleh Rasulullah SAW Tapi kalau wakaf sendiri kan Bagaimana cara wakafnya Apa yang diwakafkan Berapa nilainya Itu tidak dicontohkan langsung oleh Rasulullah Hanya rambu-rambunya dalam Al-Quran sebutkan Yunfiku nafis sarroi wagdurroi Jadi punya uang banyak wakaf Sedekah wakaf Punya uang sedikit pun sedekah wakaf Jadi istilah-istilah wakaf ini Kalau kita melihat dalam konteks hadisnya Menggunakan kalimat sodakoh Karena sodakoh itu kan artinya luas Ada sodakoh bilhal Ada sodakoh bilmal Sodakoh bilhal itu apa? Dengan perbuatan Senyum adalah sodakoh Menolong orang lain juga Sodakoh itu sodakoh bilhal Nah sodakoh bilmal Salah satunya adalah wakaf Kenapa disebut sodakoh? Sodak itu artinya kan membenarkan Kita suka baca Al-Quran Biasanya di akhir Menggunakan kalimat sodakoh Kadang-kadang artinya tidak tepat Maha benar Allah dengan segala firmannya Itu kan bukan artinya kan begitu Tapi karena sudah maklum di kita Sudah biasa Kalau ada kalimat Sodakollahu la'adhim Diartikan maha benar Allah Dengan segala firmannya Padahal kan tidak nyambung Antara arti dengan Tapi ujungnya sebenarnya adalah Seperti itu Nah sodakoh itu artinya Membenarkan Bukti kebenaran Bukti bahwa kita membenarkan Hukum Allah dengan apa? Dengan melaksanakan Apa yang diperintahkan oleh Allah Dan dicontohkan oleh Rasulullah Salah satunya adalah dengan Berwakaf Jadi bisa dibilang Menjadi posisi kedua Betul Ibadah-ibadah yang wajib Dan sudah ada contoh dari Nabi Dari Rasulullah Jadi kalau sodakoh yang wajib Kan salah satunya adalah zakat Itu juga sodakoh Itu sudah masuk sodakoh Sodakoh wajib Itu kan masuk kriteria adalah Amalan yang wajib Kalau wakaf adalah amalian sunah Jadi kalau sodakoh bilmal yang wajib Satu adalah Nafakotu zaut li zaujiha Mabudian nafkah seorang suami kepada istri Itu adalah wajib Itu sodakoh wajib Ada sodakoh wajib yang berikut adalah Az-zakatu Zakat itu sodakoh wajib Nah sodakoh yang sunah Yang tingkatan utama adalah wakaf Jadi amalan wajib Amalan sunah Nah amalan wajib jelas Ini kalau ditinggalkan Konsekuensinya adalah Berdosa Kan begitu Amalan sunah Kalau ditinggalkan Istilah di santri kita adalah Rugi Bukan ah gak apa-apa Kalau gak apa-apa Nanti tidak termotivasikan Kalau saya menyampaikan kepada teman-teman santri Sunah itu definisinya ditambahi Dilengkapi dimotivasi Sunah itu satu amal ibadah Yang kalau tidak dikerjakan Rugi Kita mendapatkan kesempatan Diberikan kemampuan oleh Allah Untuk melakukan amalan sunah tersebut Tapi tidak dilaksanakan Berarti kita termasuk orang yang Rugi Betul sekali ya Jadi tadi di awal sudah diberikan gambaran Secara umum oleh Ustaz Fahruddin Bagaimana posisi Wakaf itu sendiri Bisa dibilang sangat penting Sangat penting Nah juga wakaf ternyata tidak hanya terbatas Oleh orang-orang yang mampu saja Nah mungkin Pertanyaan yang kedua ini berkaitan Dengan yang pertama tadi ya Biasanya kan orang yang berwakaf itu kan Yang punya duit banyak Saya punya tanah sekian hektare Mau saya wakafkan Bagaimana misalkan ada saudara kita yang Mereka untuk biaya makan atau hidup Terbatas ya Tapi pengen wakaf Iya Betul-betul Satu orang biasanya Mengendetikan wakaf itu Dengan sesuatu yang besar Wakaf tanah Wakaf bangunan yang megah Wakaf mesi dan lain sebagainya Padahal Kalau kita mengacu ke 4 ayat tadi Adalah Jadi berwakaf itu Jangan menunggu kaya Jangan menunggu Uangnya banyak Berapapun yang Allah Ditipkan kepada kita Wakaf Ketika Kita diberikan Keterbatasan ekonomi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kan tidak mungkin semuanya kaya kan Kalau semuanya kaya Siapa yang jadi sopir kan Siapa yang jadi pekerja kan Begitu Berbagi tugas Dan itu masing-masing Ada pertanggung jawaban Di hadapan Allah Orang yang Hartanya melimpah Semakin banyak Hartanya Semakin banyak juga Pertanggung jawaban Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga berbagi peran Orang yang banyak hartanya Sedekahnya Tentu saja Harusnya banyak Kan begitu Karena dititipi harta yang banyak Oleh Allah Orang yang diberikan Keterbatasan oleh Allah Sedekahnya bisa jadi Dalam bentuk yang lainnya Ataupun Kalau ingin juga mendapatkan Pahala sedekah maliah Ya sedekah Kenapa Nanti di sisi Allah Perhitungannya Pasti akan berbeda Artinya Apa tadi Orang yang Sedekah Dengan jumlah yang besar Nilai pahalanya Bisa jadi sama dengan Orang yang sedekah Jumlahnya Nilainya kecil Kenapa Karena Kemampuan masing-masing Berbeda Orang yang sedekah 100 ribu Bisa jadi pahalanya Sama dengan orang Sedekahnya 2 ribu rupiah Kenapa Ya kan yang 2 ribu rupiah Memang uang yang ada Dalam dompetnya Hanya 4 ribu Kalau diambil 2 ribu Tinggal 2 ribu rupiah 50% uang yang dalam Dompetnya itu Disedekahkan Tapi orang yang sedekah 100 ribu Memang tidak ada Uang yang kecil lagi Uang paling kecil 100 ribu Jadi Uangnya numpok Di dompetnya Ratusan ribu Semuanya Sehingga memang Kalau kemudian Sedekah 100 ribu Ringan mengeluarkan itu Kenapa uangnya banyak Allah ma'adil Allah ma'adil Allah ma'adil Kemampuan kita Insya Allah Jadi memang Kalau dari Aturan sendiri Memang tidak ada Batasan minimal Tidak ada Batasan minimal Ya Berapapun nilainya Yuk Kita ambil bagian Untuk bisa berwakaf Nanti Dikumpulkan Ya Antara Yang satu Dengan yang lainnya Insya Allah Akan menjadi satu Bangunan-bangunan Mesid Darutauhid ini Juga dibangun Tidak hanya orang Yang memiliki harta Yang melimpah saja Tapi ada juga Yang ketika Surban wakaf Diedarkan Mungkin wakafnya 5 ribu 10 ribu 100 ribu Tapi hati-hati Jangan mengaku Orang miskin Giliran kotak lewat Ngaku miskin Tapi giliran ke toko HP Ngambilnya HP yang hadir mahal Kan begitu Allah maha tahu Nanti HPnya diambil Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara Allah Kan begitu Nah ini penting sekali Jadi jangan sampai Kita merasa miskin Ketika ada kotak lewat Ada kesempatan kita Untuk bersedekah Giliran melihat HP temennya bagus Kita tidak mau kalah Dengan HP temen kita Insya Allah Harus kita manfaatkan Dengan sebaik semuanya Insya Allah Jadi itu Sahabat-sahabat sekalian Gambaran secara umum Bagaimana pentingnya Kita untuk Bisa berwakaf Bahkan berwakaf Tidak ada Batas minimal Tadi yang sudah disampaikan Oleh Ustaz Pak Harudin Berapapun selama itu Sesuai dengan Kemampuan kita Dan Yang penting adalah Yang paling penting Memang harus digunakan Untuk fasilitas umum Ustaz ya Ya digunakan Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang banyak Orang bisa mendapatkan Manfaat dari fasilitas tersebut Baik Masya Allah Nah Sahabat-sahabat sekalian Pertemuan kali ini Mungkin kita akan Membahas secara umum Tadi ya Bagaimana pentingnya Berwakaf Dan Ada tidak batas minimal Untuk bisa Lebih dalam lagi Mungkin nanti Kita akan bahas lagi Di episode yang kedua Terkait dengan wakaf ini Tentunya masih bersama Dengan Ustaz Pak Harudin Yang akan menemani kita Membahas tentang Wakaf Lebih dalam Di episode kedua Ya untuk episode kali ini Kita cubukan Sampai disini Teman sekalian Mohon maaf Kalau ada kekurangan Saya Wahid Iwanurin Mohon maaf Kalau ada Kata-kata yang kurang tepat Bersama Ustaz Pak Harudin Yang nanti akan Memani kita di episode selanjutnya Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe channel Darut Ohid Official Yang suka dengan video ini Tekan tombol like Dan jangan lupa di share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Teman-teman semuanya Ya Makasih Terima kasih